Warga Baluwarti inginkan Busti Bre maju Pilkada Solo. Dan Surakata memohon kepada Gusti Bre maju Nekoro 10 berkenan memimpin kota Solo sebagai wari kota. Periode 2024 sampai 2029 sampai 2029. Gusti Bre maju Nekoro 10 berkenan memimpin kota Solo sebagai warga Baluwarti. Pasar Kliwon Solo mendeklarasikan permintaan kepada KGPA Amangkunagara 10 agar maju sebagai bakal Cawali Solo 2024. Deklarasi tersebut mereka lakukan di Kelurahan Baluwarti pada Kamis malam tanggal 18 Juli tahun 2024. Beginilah antusiasme warga Baluwarti saat menggelar deklarasi permintaan agar Gusti Bre Cakra Hutomo maju di Pilkada Solo 2024. Mereka datang dengan mengenakan baju serba hitam. Beberapa dari mereka membentangkan Spanduk bertuliskan permintaan agar Mangkunagara 10 mau meneruskan kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo. Koordinator deklarasi Martono mengatakan deklarasi diikuti sekira 1.700 orang menurutnya aksi serupa akan dilakukan di wilayah lain sebagai bentuk kebulatan hati warga Solo meminta Gusti Bre maju sebagai Cawali 2024 bahkan peserta kegiatan semakin banyak. Di singgung alasan deklarasi meminta Gusti Bre maju calon wali kota Solo menurutnya karena banyaknya aspek yang ada seperti sosok Gusti Bre yang masih muda serta dinilai bersifat hambel dan cerdas. Masyarakat Baluwarti, Mus Mulyadi mengatakan deklarasi ini sebagai bentuk keseriusan warga yang ingin Gusti Bre menjadi wali kota Solo. Yang pasti kita untuk kegiatan hari ini, kita sebagai warga masyarakat Surakarta meminta dan memohon Gusti Bre atau Mangkunagara 10 itu mau menjadi wali kota Solo untuk periode 2024 sampai 2029 untuk melanjutkan program-program yang sudah terlaksana. Nah, masalahnya di lingkup peraturan itu kan beliunya juga asli Adipati di Mangkunagara, salah satu Adipati. Nah, kita untuk Solo sendiri, warga Solo sendiri tidak mungkin meninggalkan trah untuk kerajaan di Kasunanan maupun di Mangkunagara itu sendiri. Dalam artian gini, alasan beliunya itu satu masih muda, dia sebagai pemimpin di salah satu kerajaan yang ada di Solo, beliunya juga memasarakat, masih muda juga ganteng orangnya, juga pandai orangnya. Bersana, Dermawan, undang-undang menjadi sosok pemimpin yang baik buat Surakarta. Tapi ini beliau belum mencalonkan diri, bagaimana ini? Ya, saya berharap sih bisa mencalonkan untuk mewakili, memimpin kota Surakarta. Saya berharapnya begitu. Kalau alasannya sudah pasti ada, kenapa? Yang kita pikir itu untuk memikir anak-anak yang muda yang sekarang. Karena perlu satu pembelajaran, jadi pemimpin. Karena ini untuk menghadapi generalization ini yang perlu yang kita tata. Jadi untuk sinikronisasi, supaya tidak mengurangi semangatnya anak-anak muda yang sebelum generasinya Gus Ibre ini, biar punya semangat. Jadi pemuda sebagai pembangun, pemikir, pengembang untuk kemajuan terutama kota Surakarta ini sendiri. Jadi untuk menentukan kenapa kami untuk komitmen untuk nyenyumun, memohon kepada Gus Ibre supaya beliau kerso mimpin kota Solo. Karena kita masih punya istilahnya generasi yang muda, yang muda, yang muda, yang masih belum. Karena apalagi ini Gus Ibre itu adalah termasuk larisan dari pemimpin yang generasi, termasuk generasi Z, ya bisa dibilang generasi muda. Jadi ini kesempatan kita untuk memberikan spirit ke anak-anak kita, ke generasi kita, teman-teman. Supaya Gus Ibre bisa kerso ini, supaya untuk memiliki mewujudkan Toto Tentermelahabjo. Pada intinya meneruskan programnya Mas Diburan. Ini kita bisa menerjemahkan apa yang menjadi ide dan gagasan. Kita untuk mencetakati yang tadinya kita dan akan kami kerangkan. Pada intinya malam ini kita adalah orang-orang yang benar-benar kita itu lintas. Terima kasih telah menonton!